Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Henra dan di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar Nah di sini ada pertanyaan yang masuk bertanya bagaimana cara membuat pohon oax menggunakan software inscape nah karena di beberapa kontes itu banyak sekali saya membuat pohon ya ternyata ada yang bertanya dan ingin tahu bagaimana cara membuatnya nah kali ini kita akan coba membuat tutorialnya secara singkat nah pertama-tama kita siapkan dulu inscape nya dan kita gambar pakai freehand di sini saya akan acak-acak teman-teman ya Nah daun oax ini seperti daunnya papaya tapi kecil jadi kita buat semacam gerigi-gerigi dan secara acak teman-teman ya Kenapa secara acak karena nanti pohonnya akan kita spray menggunakan objek yang telah kita buat di sini jadi jangan terlalu rapi nanti kesannya terlalu disusun ya karena daun itu kan biasanya acak-acakan kalau dilihat dari jauh Nah kalau sudah seperti ini tinggal kita seleksi semuanya dan kita union kita pergi ke part dan kita union lalu kemudian ini bisa kita pastikan sudah terpilih lalu kita pergi ke menu spray dan di sini ada empat menu temannya ada satu dua tiga dan empat kita pilih yang kedua aja di sini kemudian kita kita spray di area yang kosong di sini nah ini bisa kita kecilkan teman-teman kalau misalnya kurang terlalu besar nih kita kecilkan di bagian masternya kemudian disini kita pindahkan terlebih dahulu tebak ke atas dan mungkin ini kita hapus dulu temannya kita hapus dan kita cari sampel pohon waks yang akan kita jadikan referensi hadits ini saya cari salah satu di Google ya sebagai referensi ya banyak sekali nah pohon awak ini mempunyai banyak filosofi di bagian bagi bagi sebagian orang karena mungkin kekuatannya dan juga umur yang panjang dan sebagainya disini kita copy dan kita pergi ke inscribe lagi dan kita paste di sini ya sebagai referensi aja bagaimana bentuk sebuah pohon utuh bentuk sepenya ada seperti beringin dan sebagainya nah disini kita pergi ke transparan kita kecilkan nilainya lalu disini kita kunci agar tidak bergerak ya nah disini kita pastikan kita seleksi kemudian kita pergi ke spray dan kita semprot di sini seret nah seperti ini tinggal kita ikuti aja alurnya ya nah ini mungkin terlalu besar kita kecilkan aja seperti ini ya nah kecil lagi dan kita pergi ke menu spray lagi dan kita semprot di sini nah agar spray ini aktif ya pastikan teman-temannya di bagian file masternya tadi itu sudah terseleksi dan mungkin rotasinya kita ganti 90 agar tidak terlalu semacam terlalu rapi jadi disini kita acak-acakan semakin besar nilai rotasinya maka semakin besar untuk acak-acaknya lalu disini kita kecilkan lagi kecilkan lagi ya Nah kita setting aja disini lalu kita spray lagi seperti ini Oke sampai dengan menutupi semuanya nah biasanya disini saya akan membuat versi warnanya kalau misalnya persi hitam putihnya udah selesai seperti ini temannya tinggal kita buat batangnya dan kita buat silau-sidau sedikit menggunakan yang warna putih nah kalau sudah tinggal kita Union ini fungsinya agar super ini tidak berat ya karena ini terlalu banyak objek ada ratusan bahkan ribuan objek disini maka nanti servernya berat maka disini kita Union itu wajib teman-teman ya lalu kita bawa ke tengah seperti ini dan mungkin disini kita akan tampal bagian-bagian yang tidak kena disini kita gunakan masternya ya kita duplikat aja disini kita klik kanan kita duplikat dan kita tempel tampal-tampal yang mana yang area kosong seperti ini nah disini kita cari lebih lubang-lebangnya agar terlihat lebih padat daunnya ya seperti ini nah di bagian samping ini juga perlu kita perhatikan teman-teman ya ada yang terlalu daunnya mencolok ya makanya kita tampal seperti ini nah kalau sudah tinggal kita warnain dan disini kita Union lagi ya agar menjadi satu objek objek bukan lagi ratusan objek nah disini kita tunggu sebentar dan disini kita akan kasih warna hijau ya kita klik disini bagian V lalu kita pilih warna hijau yang agak sedikit lebih pastel disini nah oke kalau sudah tinggal kita kasih ya ada beberapa layer mungkin tiga layer ada warna hijau hijau muda dan agak warna kuning dan disini warnanya kita agak sedikit lebih mudah kemudahkan disini kemudian kita buat saja semacam ada cabang-cabang disini maka biasanya daun itu menumpuk nah seperti ini nah ini kita grup aja teman-teman ya biar tidak satu-satu nih kita grup aja kita klik disini nah seperti ini set 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 nah kalau sudah tinggal kita perhatikan saja bagian-bagian mana dan layer ketiga disini daunnya agak sedikit lebih hijau lagi dan kita kita jadikan agak sedikit lebih kecil ya karena daun di ujung itu itu kan biasanya mengecil jadi disini kita kecilkan kita simpan-simpan aja seperti ini Oke lalu berikutnya ya mungkin disini ada di bagian samping ini ya terlalu besar ya nih ya terlalu besar kita kecilkan Oh tidak kena yang kita pilih lagi di sini nah ini kan terlalu ada mencolok kita kecilkan lagi-lagi di sini nah seperti ini lalu langkah berikutnya kita akan buat batangnya ya ataupun di sini kita grup dulu ya kita grup dan disini kita lihat dulu teman-teman ya Oke kita warna kita ubah dulu ya agak terlalu kontras ya jadi tidak seimbang ya seperti ini lalu berikutnya ini juga kita ganti ganti warnanya agak sedikit lebih hijau lagi Oke sudah selesai sekarang kita buat pohonnya Nah untuk ini bisa kita hapus dengan sudah selesai ataupun teman-teman nanti juga bisa di duplikat untuk membuat poho bayangan warna putih dan sebagainya ini intinya adalah bagaimana cara menggunakan tool di inscape yang namanya spray ya oke di sini kita buat pohonnya ya kita berimajinasi aja gimana pohonnya lalu kita kita di sini kita buat seperti ini kita ganti warnanya mungkin kita ganti warna coklat ya karena coklat tua di sini kita ubah set set nah sudah sekarang kita buat semacam eh apa namanya tekstur kayunya tekstur dari kulitnya ya Nah disini bisa kita edit lagi bagian-bagian yang mungkin terlalu enggak enggak enak dipandang ya di sini kita buat teksturnya menggunakan prihan ya kita sketsa di sini of kita pastikan di sini kita bisa menghayal bagaimana bayangannya disini mungkin seperti ini kita ganti warnanya agak sedikit lebih terang karena mungkin karena sinar matahari dan sebagainya seperti ini nah oke set set sembarangan aja temannya lalu berikutnya kita duplikkan belakang ini kalau kita bisa intersection nah sekarang sudah selesai temannya ini salah satu caranya nanti kalau teman-teman pengen bagus lagi silakan di rapikan lagi bagaimana caranya intinya disini adalah bagaimana cara menggunakan atur spray yang ada di inskip dan disini berfungsi teman ya kalau kita membuat logo yang biasa seperti monogram dan sebagainya itu mungkin tidak kita gunakan ya tapi dikala kita membuat sebuah logo yang yang bertemakan vintage ataupun emblem ini sangat berfungsi buat saya pribadi dan mungkin teman-teman juga yang sudah pada ahli ya oke yang berikutnya ya sudah selesai ya teman-temannya tutorialnya di sini tinggal kita lanjutin aja untuk membuat sebuah logo jadinya nanti seperti apa ya Nah di sini mungkin saya buatlah namanya menjadi awak Triland dan dinis disini kita kasih spirit of long life jadi filosofi dari pohon ini adalah bagaimana cara bertahan hidup di dalam kondisi apapun mungkin di musim kemarau hujan musim semi dan sebagainya pohon awak sini tergolong pohon yang anti-anti badai yang jadi dalam kondisi apapun pohon wak ini tetap bisa tumbuh dengan subur Oke disini kita buat saja lingkaran dan disini kita potong di bagian teksnya ya kita kotor potong pakai katpat Nah nanti kalau misalnya ada teman-teman ingin request juga ya via logo seperti apa tentunya disini masih menggunakan server inscape fungsi dari tuntul apa saja yang akan kita pakai Nah disini mungkin ya kita ketemukan dulu ya struknya seperti ini kita joinkan lalu kemudian sini kita duplikat saja karena terlalu kosong area nya ingin kita buat pokok samping dan kita duplikat logo samping yang tengah ini kita bawa ke depan nah seperti ini Baga temannya mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan video semacam ini yang membahas tentang Avensor silahkan klik like share komen dan juga di subscribe agar channel ini terus berkembang dan banyak yang tahu tentang software inscape dan juga software Avensor lainnya baiklah teman-teman saya Hendrik mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh